Kedua mata perempuan dalam lukisan itu tampak sedang menatap marah dan dingin ke arahnya Riko dan Irvan. Coba bandingkan dengan ibu sekarang, masih cantik gak? Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ah bentar lagi per Sulawesi udah mau abis nih. Nah di cerita malam ini Wak aku mau mengajak kalian sedikit flashback nih ke jaman-jaman kita waktu sekolah dulu. Biasanya pasti setiap sekolah tuh kan punya cerita horornya masing-masing ya kan Wak. Aku yakin di sekolah kalian pun pasti punya cerita mistis yang turun-temurun nih. Disampaikan sama angkatan-angkatan atas dari para senior maupun dari sesepu-sesepu sekolah ya kan. Entah ya entah gak waktu itu tapi pada saat itu entah kenapa kita jadi percaya gitu. Nah hal itu juga lah yang terjadi di sekolahnya wawak kita ini Wak. Cerita mistis yang berkembang di sekolah mereka ini adalah tentang sebuah lukisan perempuan yang dinilai sangat misterius. Nah konon katanya sosok perempuan dalam lukisan ini dulunya juga merupakan siswi disana Wak. Dan naasnya si siswi ini mengalami kejadian tragis yang membuat dia gentayangan lah itu. Dan sampai neror wawak kita ini. Jadi bisa dibilang ini bukan cerita mistis istapan jempol belakana dia. Bukan mitos-mitos aja kejadian sama aku kata si wawak. Nah penasaran kalian sama kisah selengkap ya kan jadi tanpa berlama-lama. Kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak. Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawak-wawak kesayangan aku semua. Karena disini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di Youtube Membership Nadia Omara. Dengan menjadi Youtube memberku setiap bulannya Wak kalian akan mendapatkan pertama tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip. Dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun Youtube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara channel. Tapi ini gak ada paksaan Wak ya buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel Youtube Nadia Omara. Lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di Youtube Membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke Wak jadi kisah yang arah aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang namanya Irvan dari Sulawesi Selatan. Halo Irvan. Nah jadi Wak pengalaman yang dialami sama Irvan ini terjadi pada saat dia masih kelas A3 SMP di sebuah sekolah negeri di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dan FYI pada saat mengirimkan kisah ini Irvan udah kuliah Wak. Kita doakan sama-sama semoga studinya Irvan lancar-lancar aja ya. Nah lanjut lagi. Jadi nih ceritanya. Pada saat itu Irvan ini baru saja selesai ujian kenaikan kelas dan akan segera berganti ke semester baru kan. Nah karena udah mau ganti semester baru ini Wak sesuai peraturan sekolahnya si Irvan seluruh siswa-siswi diwajibkan meminjam buku paket ya. Buku paket yang akan digunakan selama semester depan. Nah buku paket ini bisa didapat di perpustakaan sekolah. Jadi kalau misalnya udah mau ngambil buku paket yang baru buku paket yang sebelumnya dikembalikan dulu baru ambil yang baru lagi. Kayak gitu peraturannya memang. Nah pengembalian dan peminjaman buku paket ini Wak dijadwalkan tuh per kelasnya. Misalnya hari ini kelas ini, besok kelas ini, tiga kelas ini kayak gitu. Supaya gak numpuk kali di perpus ya kan. Nah tapi pada saat tiba giliran jadwal kelasnya Irvan ternyata Irvan sama salah satu temannya yang kita sebut aja namanya Riko. Malah gak masuk sekolah Wak. Absen mereka entah karena sakit atau memang ada kepentingan apa gak masuk lah nih mereka berdua nih. Nah oleh karena itu Irvan sama Riko ini baru bisa meminjam buku paket ke perpustakaannya pada besok harinya menyusul. Nah tuh singkat cerita Irvan dan Riko pun sepakat untuk berangkat ke perpustakaan lebih pagi Wak. Supaya gak ngantri karena kan besoknya udah masuk jadwal kelas lain juga kan. Bahkan saking paginya Wak jam setengah enam pagi kami udah sampe di sekolah tuh Nat. Pada saat nyampe sekolah suasana sekolah masih sangat sepi dan juga perpustakaan masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya selagi menunggu bu Ajeng datang, bu Ajeng nih guru piket yang memang menjaga perpus. Irvan sama Riko ini pun duduk berdua lah di depan perpustakaan gitu sambil ngobrol-ngobrol ringan. Waktu itu niat aku iseng aja Nadia, aku nyeletuk lah kata si Irvan kan. Eh apa Riko kok tau gak di dalam perpus itu ya tepat di atas rak buku bagian belakang ada loh lukisan perempuan misterius. Seram kali dia weh tatapan matanya kosong, iseng aja kok ngomong kayak gitu biar ada obrolan yang agak gimana gitu kan kata si Irvan. Nah mendengar celetukan Irvan Wak tanpa diduga-duga Riko temennya ini malah menjawab dengan serius. Riko bilang, aku tau kok siapa perempuan itu Wak sebenarnya dia meninggal bunuh diri loh di tempat ini kata si Riko. Mak dijawabnya serius Wak. Ah jangan bercanda kok Riko itu cuman mitos aja tuhnya kata si Irvan gak percaya si Irvan. Aku gak bercanda Wak, mama aku tuh alumni sekolah sini loh. Mama aku sendiri yang bilang kalau lukisan itu udah ada sejak lama. Dan perempuan yang ada dalam lukisan itu dulunya adalah siswi di tahun 1997. Satu angkatan sama mamakku kata dia. Oh mamak kok juga yang bilang kalau perempuan itu meninggal bunuh diri Wak? Kalau emang kayak gitu? Terus kenapa ya gak pernah ada yang bahas soal itu di sekolah kata si Irvan. Entahlah aku juga gak tau tapi katanya dulu pernah ada Wak. Siswa yang nyebarin cerita ini, cerita tentang perempuan ini di Facebook. Nah tiba-tiba Wak malam media meninggal loh kecelakaan. Mungkin gara itu juga orang-orang jadi takut dan milih diem aja kata si Riko. Irvan dan Riko pun terus membahas kisah tentang si perempuan dalam lukisan itu di depan purpose ini Wak. Saking fokusnya mereka ngobrol sampai-sampai mereka gak sadar kalau Bu Ajeng si penjaga purpose ini udah datang. Dengan ramah Bu Ajeng menyapa mereka loh kalian sejak kapan disini? Bukannya kelas baru mulai jam 7.15 kata Bu Ajeng kan? Nah Riko sama Irvan kaget dengan kedatangannya Bu Ajeng Wak. Reflek mereka jawab. Eh Bu Ajeng iya nih Bu kami sengaja berangkat lebih pagi soalnya mau minjam buku paket yang baru. Kemarin kami gak masuk. Oh alah sebentar sebentar. Ibu buka dulu perpustakaannya ya kata Bu Ajeng. Bu Ajeng pun segera mengeluarkan kunci dari dalam tasnya. Dan setelah pintu terbuka Bu Ajeng pun menyuruh Irvan dan Riko untuk masuk ke dalam. Masuk nak masuk kata dia. Nah sesampai di dalam perpustakaan Irvan dan Riko pun langsung bergegas mengambil buku-buku paket yang memang mereka butuhkan itu. Dan bersamaan dengan itu juga Wak. Bu Ajeng tiba-tiba ngomong kayak gini. Aduh jarang loh ibu lihat ada siswa datang ke sekolah jam segini. Rajin ya kalian kata Bu Ajeng. Irvan jawab. Iya bu kalau datang jam 7 takutnya nanti ngantri. Oh gitu. Dulu ada juga loh murid yang selalu datang pagi-pagi kayak gini. Tapi udah lama sekitar tahun 1997. Dia dulu sahabat dekatnya ibu. Kata Bu Ajeng kayak gitu. 97. Cewek siswa rajin. Oke diam dulu aku tuh Nat. Walaupun sebenarnya di saat Irvan mendengar kata-kata itu. Irvan udah agak ngerasa aneh Wak. Kenapa? Gak usah lah soal yang 1997 itu ya. Dari awal aja nih Wak ya. Irvan nih udah tau Bu Ajeng ini adalah tipikal guru yang cuek pendiam. Baru kali ini Nadi aku tengok Bu Ajeng nih tiba-tiba mau bercerita. Tiba-tiba mau menyapa kami. Dia nih cuek Nat. Eh kok tumpah nih Bu Ajeng yang ngajak cerita ya. Oke lah gitu. Dan untuk menghargai cerita Bu Ajeng. Irvan jawab. Oh yang perempuan tadi tuh sahabatnya Bu Ajeng ya. Terus sekarang dia dimana Bu? Kata si Irvan. Yang temannya Bu Ajeng yang suka datang pagi-pagi yang dia bilang tadi itu. Bu Ajeng jawab. Dia udah tamat sebenarnya. Tapi dia ada di sini kok. Kata Bu Ajeng. Oke. Jawaban Bu Ajeng itu tiba-tiba langsung bikin bulu kudu aku. Nah dia zut aja langsung padahal pagi-pagi loh itu. Pas dia bilang dia ada di sini kok. Wah. Langsung berining sebenarnya badan kata si Irvan. Tak kenapa perasaan aku tuh udah mulai gak enak tuh. Irvan pun langsung lah buru-buru mengambil semua buku paket yang dia butuhkan. Supaya dia bisa segera pergi keluar dari purpose ini Wak. Tapi pas dicek lagi ternyata masih ada tuh satu buku paket aku yang kurang. Dan buku paket itu berada di rak paling belakang. Tidak jauh dari lukisan si perempuan misterius itu. Alah kurang satu pula ada di belakang nih. Udah lah cepet aja lah aku ambil kata ya. Nah pada saat Irvan sedang mengambil buku di rak belakang ini Wak. Riko kawannya tadi itu kan berdua mereka kan. Tiba-tiba datang ngampirin si Irvan. Niko nunjuk lah ke lukisan si perempuan itu sambil bilang. Eh Van Van tengok Van. Itulah lukisan tuh seram kan kata si Riko. Alah si anak nih udah tau aku lagi merinding sebadan-badan. Belum sempat Irvan menjawab apa-apa Wak. Seketika mereka dikejutkan dengan kemunculan bu Ajeng yang tiba-tiba sudah berdiri di samping mereka. Eh bu. Hah? Kalian ngomongin lukisan ya. Emang kalian tau dia itu siapa? Kata bu Ajeng tiba-tiba gitu Wak. Mendengar pertanyaan bu Ajeng dengan kikuk. Riko temannya si Irvan bilang. Oh anu bu. Enggak kok enggak. Saya gak tau tuh perempuan itu siapa. Tapi mama saya sempat pernah cerita bu. Katanya perempuan itu dulu teman satu angkatan sama mama saya. Ya kata Riko kan memang itu. Ya Riko bilang sama si Irvan juga kan Wak. Nah waktu denger Riko ngomong kayak gitu bu Ajeng sempat terdiam bentar. Terus tiba-tiba bu Ajeng tersenyum. Dia bilang gini. Oh iya iya. Mama kamu dah lia ya. Loh kok bu Ajeng bisa tau mama saya? Kata Riko. Bu Ajeng kan satu angkatan sama mama kamu. Terus-terus mama kamu tau apa lagi tentang ibu? Katanya ya Allah. Kalian enggak gak sih Wak? Enggak kan? Kok bu Ajeng nanyanya. Apalagi yang mama kamu tau tentang ibu? Kan tadi mereka bahas perempuan yang ada di lukisan kan Wak. Bukan lagi bahas bu Ajeng nih. Di momen itulah Nadia. Aku sama Irvan. Eh aku sama Riko udah lah itu deg-degan. Udah gak keruan lagi kami. Irvan pun langsung refleks menarik tangannya Riko buat ngajak dia keluar. Tapi Wak eh belum sempat mereka kabur dari perpus ini. Tiba-tiba secara mengejutkan bu Ajeng ini ngomong lagi. Kenapa kalian jadi takut gitu sih? Padahal tadi kalian serius sekali ngomongin ibu di luar. Coba itu liat dulu ke atas. Ibu dulu waktu masih muda cantik gak? Katanya ucapan bu Ajeng itu Nadia terdengar macam kami tuh kayak langsung dihipnotis. Entah kenapa di saat yang bersamaan kan harusnya kami kabur aja kan ini gak tau kenapa. Di waktu yang bersamaan tubuh aku sama Riko ini Wak mendadak kaku gak bisa digerakkan. Dan anehnya di luar kontrol kami secara tidak sadar Irvan sama si Riko ini Wak betulan ngedonga itu. Ngedonga kepala yang menatap lukisan perempuan yang lagi dipajang tua sesuai dengan arahannya bu Ajeng ini. Dan setelah mereka menatap lukisan itu Wak, secara mengejutkan kedua mata perempuan dalam lukisan itu tampak sedang menatap marah dan dingin ke arahnya Riko dan Irvan. Uih, apa gak langsung bergetar ketakutan kami tuh Nadia? Kami nengok loh gak bisa bergerak tapi badannya. Dan di tengah perasaan yang makin gak karu-karuan itu tiba-tiba lagi Bu Ajeng ini bilang, Coba bandingkan dengan ibu sekarang. Masih cantik gak? Kepala mereka kan masih nengok atas ini kan Wak? Sama seperti kejadian sebelumnya, di momen itu lagi-lagi Irvan sama Riko tuh macam terhipnotis. Hilang kontrol badannya, hilang kontrol gerak badannya Wak. Secara tidak sadar lagi-lagi kepala Irvan sama Riko ini seolah dipaksa. Nengoklah ke arah Bu Ajeng lagi. Dan ketika mereka menoleh, disitulah jantung Irvan sama Riko ini hampir copot. Nah karena perempuan yang berdiri di samping mereka itu ternyata bukan Bu Ajeng Wak. Melainkan seorang perempuan dengan seragam putih biru, seragam SMP. Yang tampaknya usang kali. Dan yang membuat mereka ketakutan adalah wajah perempuan itu Wak. Bayangkan sama kalian ya. Wajah perempuan itu hancur. Lehernya tuh macam tepatah maksimal. Hidung sama matanya terus-terusan mengeluarkan darah segar. Kayak gitu deh. Itu aku udah gak bisa bersuara lagi. Gak bisa lagi teriak. Nah dia pingsan kami langsung. Pingsan di tempat Irvan sama Riko. Bayangkan sama kalian. Nah udah nih kan. Entah apa yang terjadi setelah Irvan ini pingsan Wak. Yang jelas ketika sadar Irvan ini sudah berada di ruang UKS. Dia tengoklah ke sebelah Riko juga tebaring di samping dia. Pingsan juga kan si Riko ini kan. Dan selain itu Wak. Di sana juga ada beberapa siswa anggota PMR. Dan juga Pak Guru yang sedang menjaga mereka di UKS. Melihat Irvan yang sudah sadar. Pak Guru ini loh. Siapa yang punya? Pak Guru. Pak Guru ini pun langsung bilang. Alhamdulillah udah bangun. Kok kenapa nak? Ada apa sebenarnya? Kata si Bapak ini. Irvan pun mencoba lah itu kan. Mengumpulkan kesadarannya dulu. Dan menjawab. Pak bentar dulu. Emangnya saya kenapa Pak ya? Saya pingsan ya? Katanya. Tadi Bu Ajeng nemuin kamu sama Riko di perpustakaan. Kalian kok bisa masuk ke sana? Padahal perpus masih di kunci. Dan waktu Bu Ajeng datang. Bu Ajeng ternyata udah ngeliat. Kalian lagi nyobek-nyobekin buku apa. Terus kalian teriak-teriak gak jelas. Tadi sebelum pingsan itu. Kalian kesurupan. Kata Pak Guru Wak. Ya mereka bisa masuk ke sana. Pintu tuh kunci. Masuk dari mana. Aku nanti aku gak paham. Apa gak kaget bukan main si Irvan. Setelah dengar kesaksian Pak Guru tuh kan Wak. Bu Ajeng pun ada di situ. Kamu kenapa nih? Kayak gitu lah pokoknya. Menimpa dia Wak. Tapi semakin aku memikirkannya Nadia. Aku semakin malah ketakutan. Aku masih ingat kali tadi kayak gini. Eh kenapa ya? Kenapa yang dilihat sama orang ini? Aku kesurupan. Kayak gitu lah. Alhasil Irvan pun memilih untuk diam. Dan tidak mau menceritakan. Apa yang dia alami barusan. Kepada siapapun. Disitu Irvan cuma bilang. Oh saya gak tau Pak. Saya juga bingung. Saya kenapa? Kata Irvan. Udah tuh singkat cerita. Setelah kejadian mengerikan itu. Irvan sama Riko sempat gak berangkat sekolah. Kami nak dua hari sakit. Nah pas mereka akhirnya berangkat sekolah lagi nih. Mereka kesulitan lah menerima materi pembelajaran. Karena Irvan sama Riko kan belum dapet buku paket yang baru kan. Ya gimana kami mau dapet Nadia orang buku paket. Waktu kami jemput aja kami kesurupan. Malah ketemu hantu pula kami di perpus tuh ya kan. Belum sempat diambil. Akhirnya guru yang mengejar di kelas pada saat itu. Meminta Irvan sama Riko. Udah kalian balik lagi ke perpus. Pinjam lagi buku paket. Kalian butuh buku paket nih. Kalau gak kalian susah menerima pelajaran. Kata guru. Karena pada saat itu Nadia. Aku sama Riko tuh udah trauma kali balik ke perpus. Tapi mau gak mau lah kan. Mereka tetap harus meminjam buku paket tersebut. Karena mereka juga membutuhkan itu untuk belajar. Akhirnya dengan sisa-sisa keberanian yang mereka punya. Mereka pun membalanikan diri. Datang ke perpustakaan lagi. Tapi pada jam istirahat nih. Disitu Irvan mikir. Ah udah siang gini nih. Perpus pasti ramai. Harusnya aman lah ya kan. Semoga yang kemarin tidak terulang lagi. Dengan perasaan yang was-was. Irvan dan Riko pun berjalan masuk ke dalam perpustakaan bersama-sama. Disana mereka langsung buru-buru ngambil buku paket yang mereka butuhkan. Dan langsung membawa buku itu ke Bu Ajeng. Ke penjaga perpus tadi kan. Tapi kali ini betulan Bu Ajeng Wak. Bukan Bu Ajeng jadi-jadian lah. Mereka bilang. Bu mau pinjam buku paket yang ini bu. Dengan wajah cuy. Ah ya. Kelas berapa? 9C bu. Ah ya. Ngarisi formnya dulu lah. Bu Ajeng kan memang cuy kok. Kayak gitu lah Bu Ajeng yang asli itu lah. Nggak ada eh kalian dari perpus ya. Nggak kayak waktu pertama kali dong. Nah Bu Ajeng pun menyerahkan lah itu satu lembaran formulir. Pinjaman buku itu ke Irvan dan Riko. Kalian kelas 9C dikasih lah form itu. Dan form tersebut Wak berisi daftar nama seluruh siswa di kelasnya si Irvan dan Riko. Nantinya Irvan sama Riko ini harus tanda tangan. Di samping nama mereka. Sebagai bukti kalau memang mereka sudah meminjam buku paket tersebut di perpustakaan. Nah Irvan duluan nih. Mana nama aku? Waktu dicari namanya Wak. Tiba-tiba Irvan dan Riko menemukan ada sebuah kejanggalan. Di sana. Dimana tidak jauh dari nama Irvan dan Riko. Di dalam form tersebut tertulis juga nama. Puspita. Ya. Kenapa Puspita tuh Nadia? Ini nama yang nggak mereka kenal Wak. Nama yang asing di kelas mereka. Karena selama ini di kelas mereka nggak ada yang namanya Puspita. Ini Puspita siapa nih kok? Sama-sama tau lah mereka. Kok tiba-tiba muncul nama ini? Meskipun mereka merasa aneh dan heran dengan nama tersebut. Irvan sama Riko memilih untuk. Udah nggak usah sambil pusing. Cepat kok tanda tangan cepat juga kok keluar dari perpustakaan ini. Irvan pun langsung buru-buru mengisi form dengan mencatat nomor buku yang dia pinjam dan juga menambahkan tanda tangan di sana. Irvan pengen kali tuh cepat-cepat pergi dari perpus Wak. Begitu juga dengan Riko nih. Tapi belum sempat mereka keluar dari sana Wak eh. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara. Benda jatuh dari arah belakang perpus. Tuh. Pencang kali Nadia. Waktu kami tengok bisa kalian tebak apa yang jatuh tuh. Lukisan si perempuan itu lah Wak. Jatuh diara sama bingkai-bingkainya. Mengetahui lukisan itu jatuh dengan santai nih Bu Ajeng bilang. Eh tolong-tolong kamu angkat itu. Lukisannya taruh di atas meja atau kamu tegakin aja lah di tembok. Atau Bu Ajeng. Irvan yang beberapa hari yang lalu baru aja punya pengalaman buruk soal lukisan itu Nadia. Tuh ya langsung takut aku. Tapi gegar aku gak enak nolak Bu Ajeng. Bu Ajeng juga gak galak juga ya kan. Akhirnya dengan terpaksa lah dia pun mengiakan. Oh ya Bu oke. Dengan jantungnya berdebar-debar. Irvan pun berjalan ke arah belakang. Tempat dimana lukisan itu jatuh. Oke bismillahirrahmanirrahim. Irvan langsung mengambil lukisan tersebut dan menyandarkannya ke tembok Wak. Bu itu udah gak karu-karuan lagi dari perasaan. Aku cepet, aku cepet. Biar cepet. Gak campur aku dari sini ya kan. Tapi baru saja Irvan taruh itu di tembok. Dan dia baru mau membalikkan badannya Wak. Tepat pada saat itulah. Mimpi buruk yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Dimana secara mengejutkan Wak eh. Suasana perpustakaan yang semula rame kan. Tadi jam istirahat kan. Mendadak sepi. Sepinat. Bahkan perpustakaan yang tadinya terang-menderang. Orang masih siang kok. Tiba-tiba gelap gulita. Aku merasa sepertinya waktu aku balik badan itu Nadia. Aku udah ada di dunia yang berbeda. Tapi settingnya masih di setting sekolah Wak. Eh setting perpus sekolah. Itu ya bingung si Irvan. Eh ngapa nih? Ngapa nih? Dan di tengah rasa kebingungannya itu Irvan lagi-lagi dikejutkan dengan suara. Seorang perempuan yang sedang menangis. Kasih lagi efeknya. Astaga. Astaga Tuhan. Dan FYI Wak. Di pojok perpustakaan itu memang ada satu ruangan kecil yang memang biasa dipakai untuk istirahat di sana. Nah suara tangis perempuan itu didengar sama si Irvan dari situ. Dari ruangan kecil tuh. Irvan yang sudah mulai ketakutan sebenarnya ngerasa penasaran juga Wak. Siapa nih perempuan yang lagi nangis di dalam ruangan kecil tuh kan? Akhirnya Wak Irvan pun memberanikan diri untuk mengecek langsung ke sana. Perlahan-lahan Irvan berjalan mendekati ruangan kecil di pojok perpustakaan itu. Dan ketika dia mengintip kepalanya di sana Wak. Bisa kalian tebak Irvan lihat apa? Secara mengejutkan Irvan melihat ada seorang perempuan lagi ganteng diri. Dan perempuan itu adalah sosok yang sama seperti yang aku tengok beberapa hari yang lalu. Nah dia sosok perempuan dalam lukisan tuh lah. Dan posisinya disitu agak berbeda Wak. Kedua tangan si perempuan ini terus memegangi lehernya yang sedang terjerat. Sementara itu darah tetap mengucur, mengalir deras dari hidung dan matanya. Gitu lah mungkin kan. Kaget dengan pemandangan menyeramkan yang dilihatnya itu seketika Irvan menjerit sejadi-jadinya. Dia langsung berlari ke arah pintu dan bersiap untuk kabur. Dan ternyata waktu nyampe di pintu-pintu tekunci. Dikudar-gedar tolong aku tolong bukakan pintunya. Kata siapa kan? Kata Irvan kan. Bersamaan dengan Irvan yang masih berteriak-teriak minta tolong ini. Tiba-tiba wah eh. Tiba-tiba sosok perempuan yang ada dalam ruangan itu muncul dari arah belakang. Dia berjalan terseret-seret Nadia sambil bilang apa. Kenapa? Kemarin kamu bilang aku cuma mitos. Kalau sekarang gimana? Udah percaya belum? Kata dia ya Allah ya Rabbi tebayang sama aku. Bi! Stabro lajim. Kemunculan perempuan itu udah gak bikin aku begetar lagi Nadia. Aku udah kemacam. Udah ya Allah. Pingsankan aku. Pingsankan aku. Ditambah lagi pula. Ih memang kekalihan tuh ini ganggu si Irvan. Pada saat itu wah si sosok ini tiba-tiba dipegangnya kedua tangan Irvan. Wah dipegang Nadia berasa. Dan ketika sosok perempuan itu menyentuhnya. Tepat disitulah secara mengejutkan Irvan mendadak kesulitan bernafas. Baru dipegang tangan aku. Megap-megap aku langsung ada. Gak bisa bernafas aku. Nengok Irvan sesak nafas. Sosok perempuan ini ketawa. Kata dia. Ya Allah. Ini aku gak bercanda nih Nadia. Di momen itu betul-betulan aku saking takut nih ya. Sampai-sampai aku udah ngerasa. Bentar lagi mati ya gue nih. Bentar lagi mati ya gue nih. Apa ini akan menjadi akhir hidupku ya Tuhan dalam hati. Aku udah ngomong kayak gitu. Udah udah baca-baca doa aja gue. Dan ketika Irvan sudah merasa gak tahan lagi. Wah udah gak kuat lagi. Tepat disitulah tubuhnya terasa sangat lemas. Irvan pun terjatuh ke lantai. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara azan. Yang sayup-sayup masuk ke telinganya. Entah apa yang terjadi kemudian. Wah tapi yang jelas ketika Irvan mencoba memfokuskan pandangannya dengan menatap ke sekitar. Disitulah dia melihat bahwa ternyata ada banyak sekali orang-orang yang sudah berkerumun. Dan mengelilingi dirinya. Dan orang-orang itu adalah teman-temannya. Dan juga guru-gurunya. Ada Bu Ajeng. Ada Bu Ajeng penjaga kampus. Eh kampus Pak penjaga perpus tuh. Ada Pak Abdul guru agama kami. Tapi memang sosok perempuan itu udah gak ada. Nah dia adalah beberapa guru-guru lagi. Dah melihat Irvan yang tampak kebingungan. Pak Abdul si guru agama ini langsung ngomong. Irvan. Irvan dengar bapak nak. Dengar nak. Ya Allah Alhamdulillah Irvan sudah sadar. Setelah memastikan Irvan sadar Pak Abdul ini pun langsung membawa Irvan ke UKS. Supaya Irvan bisa sekalian istirahat disana. Jadi waktu Irvan ini bangun dia masih diperpus Wak. Sesampainya di UKS dengan lembut Pak Abdul pun nanya. Tadi kamu kenapa nak? Waktu bapak dateng kok kamu lagi teriak-teriak. Sambil ngambur-ngamburin buku. Bahkan tadi juga ada yang bilang kamu sempat cekik temen kamu sendiri loh. Riko. Itu kata Pak Abdul Wak. Jadi pemandangan yang mengerikan yang dilihat sama si Irvan tadi. Itu terjadi pada saat Irvan ini keserupan lagi rupanya. Waktu dia balik badan tuh. Dia udah mulai keserupan disitu. Tapi yang dia tengok itulah yang pemandangan hitam semua. Nampak cewek tuh gantung diri itu yang ditengok sama si Irvan. Yang ditengok sama orang dia keserupan. Hambur-hamburin buku. Cekik kawannya. Nah denger ucapan Pak Abdul kayak gitu. Seketika Irvan langsung. Longok dia Wak. Gimana maksudnya nih Pak? Saya cekik Riko. Iya nak. Banyak kok yang ngeliat ada apa ini sebenarnya. Ya Allah Pak. Saya gak sadar Pak. Saya gak tau saya ngelakuin ini. Nangis aku nah dia nangis. Laki-laki loh si Irvan ini. Gakak dia nangis. Pecah nangis. Aku saya gak tau. Saya gak tau. Sumpah demi Allah saya gak tau. Barulah Wak disitu Irvan menceritakan semua yang dia alami kepada Pak Abdul. Mulai dari dua hari yang lalu mereka ketemu sama Ibu Ajeng. Jadi-jadian. Ngeliat ada nama Puspita di list form peminjaman buku perpus itu. Sampai penampakan sosok perempuan yang sangat menyeramkan tadi Tuhan. Diceritain semua sama Irvan. Irvan kan awal gak mau cerita Wak. Pak Abdul dengar itu gak terkejut. Jadi dia diam aja sambil tersenyum menyima ceritanya Irvan. Seolah dia udah tau sesuatu nih. Dan setelah Irvan menyelesaikan semua ceritanya. Secara mengejutkan Pak Abdul bilang kayak gini. Itulah nak. Kenapa kamu sebut-sebut nama dia tepat di lokasi dimana dia mengakhiri hidupnya? Hah? Kenapa? Hah? Pak Abdul tau jadinya tentang perempuan itu siapa Pak? Jadi cerita yang saya bilang tadi ternyata benar. Senyum lagi Pak Abdul waktu dikasih pertanyaan kayak gitu nak. Eh Wak. Ya Pak Abdul udah tau sesuatu lah pokoknya. Dan tidak lama kemudian barulah Wak Pak Abdul menceritakan semuanya. Jadi Wak. Berdasarkan cerita dari Pak Abdul. Konon katanya kisah tentang sosok perempuan dalam lukisan tersebut memang bermula pada tahun 1997. Dimana pada saat itu sekolah ini baru saja selesai mengadakan penerimaan siswa baru. Dan setelah semua murid baru ini masuk. Sekolah pun mengadakan kegiatan mos. Macam biasa lah. Awalnya semua bebek-bebek aja memang. Tapi beberapa hari setelah mos itu selesai. Sekolah mereka ini tiba-tiba digemparkan Wak. Dengan sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Dimana pada saat itu mereka semua yang ada di sekolah menemukan ada siswi perempuan. Yang meninggal gantung diri di perpustakaan Wak. Dan siswi tersebut bernama Puspita. Dan FYI Wak. Puspita ini nama samaran yang kami kasih. Sebenarnya disini Irfan mengizinkan. Aku sebut aja lah nama aslinya. Nah dia gak apa-apa. Karena itu udah jadi rahasia umum di sekolah aku. Tapi Wak yang takut. Silap-silap ya kan Wak. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah Wak. Samarkan aja kasih lah nama Puspita. Hmm cantik sebenarnya namanya Wak. Nah inilah siapa ini. Si perempuan ini kan. Aduh tersebut pula dalam hati. Nah terus gak ada nih Wak yang tahu apa alasan Puspita ini nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi tidak lama setelah kabar kematian ini tersebar. Tersiarlah itu Wak rumor yang mengatakan bahwa katanya Puspita ini mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dia menjadi korban bully. Ada yang bilang kalau dia sering dipalak, dibintain duit, disiksa bahkan juga dilecehkan. Mungkin alasan itulah yang membuat dia ini nekat menghabisi nyawanya sendiri. Beredar rumor itu memang Wak setelah kematiannya Puspita. Nah terus masalahnya gak selesai sampai disitu aja Wak ya. Jadi beberapa minggu setelah Puspita ini gantung diri. Murid-murid di sekolah itu mendadak jadi sering keserupan Wak. Bahkan sesekali mereka juga sering keserupan masa loh. Sebelum-sebelumnya gak ada. Baru setelah kematian Puspita ini lapor keserupan kebanyakan. Dan semakin hari semakin banyak juga orang yang cerita kalau mereka melihat penampakan sosok Puspita di perpustakaan. Gitu terus ump makin mencekam lah pokoknya sekolah. Tuh murid-murid jadi takut lah. Lama-kelamaan suasana sekolah pun jadi gak kondusif. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian ketika ada kepala sekolah baru yang menjabat disana. Si Kepsek ini tiba-tiba menyarankan sebuah solusi yang cukup tidak terduga waktu itu. Dimana tiba-tiba saja si Kepsek baru ini bilang. Baik bapak-bapak, ibu-ibu guru sebagai bentuk penghormatan dan juga permintaan maaf kita kepada arwah Puspita. Mulai sekarang kita akan memajang lukisan wajahnya di tembok perpustakaan. Nah inilah di awal-awal mula kenapa lukisan Puspita bisa ada disana. Dan ajaibnya tanda kutip ya sejak lukisan itu dipajang udah gak pernah ada lagi nih kejadian aneh di sekolah. Gak ada aman sentosa tentram sekolah aku Nadia. Tapi kenapa nih datang lagi Nadia? Simak dulu. Nah setelah mendengar semua cerita dari Pak Abdul ini Irfan ya disitulah dia nanya. Kalau sejak saat itu udah gak ada lagi gangguan dari sosok Puspita pak. Terus kenapa sekarang dia ini malah neror saya? Kan dari kemarin bebek aja pak. Mendengar pertanyaan Irfan Pak Abdul pun langsung dipegangnya telapak tangannya Irfan. Dia diam bentar dia doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah terus gak lama kemudian Pak Abdul bilang. Nah ini dia plot twistnya disini. Pak Abdul bilang apa? Irfan dari apa yang bapak bisa lihat. Sepertinya salah satu orang yang dulu pernah membuli Puspita. Ada yang sekarang jadi keluarga mu. Astagfirullahaladzim. 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 Terus saya harus gimana pak? Pak saya gak mau diteror kayak gini pak. Saya gak tau apa-apa tentang masalah ini. Pak takut lah panik aku nak. Awak gak tau apa-apa salah satu keluarga ku ternyata dulu pernah buli dia kan. Bukan salah aku. Sudah nak tenang tenang. Nanti bapak temani kamu sekarang pergi kembali ke perpus. Coba kamu bacakan Al-Fatihah disana. Bacakan juga ayat kursi disana. Jangan lupa berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT agar Puspita mau memaafkan kesalahan keluargamu di masa lalu. Dan agar dia mau berhenti meneror kamu. Disuruh langsung ke perpus sama Pak Abdul. Lah tuh singkat cerita kan. Irfan balik lagi lah itu ke perpus. Tapi ditemani sama Pak Abdul gak apa-apa lah. Biarlah. Sampai disana Irfan pun langsung menjalankan semua seperti yang diintruksikan sama Pak Abdul tadi. Dia baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Berdoa gitu kan. Dan nih Nadia ajaibnya doa ya. Setelah aku baca itu Nadia setelah selesai. Hawa di perpustakaan itu teng. Langsung kayak normal balik. Kan sebelum kayak pengap gak enak kali disana. Kan langsung teng. Lempeng. Wih enak nih mah. Insya Allah diterima lah doa aku sama Allah gitu kan. Pas itu juga tuh Pak Abdul langsung bilang. Insya Allah nak. Sekarang dia sudah tenang. Katanya. Duh Irfan pun langsung balik lagi ke kelasnya dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Meskipun masih shock dan ketakutan. Pada saat itu aku jadi merasa lebih tenang lah. Setelah dia berdoa di perpustulah. Dan seminggu kemudian ketika si Irfan ini balik lagi ke perpust untuk mengembalikan buku. Disitulah Wak Irfan menyadari sesuatu bahwa ternyata lukisan puspita sudah tidak ada lagi di pajang disitu Wak. Entah lukisannya hilang kemana Nat. Apa mungkin juga pihak sekolah yang sengaja ngecopotin itu. Supaya gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entahlah aku gak tau. Aku pun juga males nyari tau. Tapi yang jelas sejak saat itu sampai hari ini Irfan sudah tidak pernah lagi mendengar ada kejadian menyeramkan lagi nih Wak di sekolahnya. Yang berkaitan dengan si sosok yang ada di lukisan itu. Semoga saja puspita betul-betul udah tenang di alam sana Wak ya. Amin ya robbal alamin. Aduh Irfan, Irfan nasib mula. Oke Wak jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Irfan di sekolahnya. Ini salah satu KHW yang buat aku deg-degan sepanjang cerita. Dan ini aku ditemenin juga sama suamiku di bawah. Kalian ingat yang terakhir kali aku ditemenin waktu kapan? Suster Maria kan? Ini vibe-nya sama aja Wak sama Suster Maria ya gak sih? Vibe horornya berasa kali waktu aku tanya sama script writer aku juga bilang Ya gak sih deh aku gak berani baca nih. Iya mbak. Vibesnya sama kayak Suster Maria. Dan aku juga jadi kayak ke flashback ke jaman-jaman waktu sekolah dulu tuh Wak. Dan memang betul rasa-rasanya tiap sekolah tuh pasti ya kan ada aja cerita horornya. Entah ya entah gak kadang kita juga percaya-percaya aja tuh. Iya tuh waktu masuk di lab biasanya lab, di perpus, di mana gitu kan. Pasti aja. Hawanya waktu-waktu gak enak lah gitu Wak. Kalau cerita horor yang berkembang di sekolah kalian gimana Wak? Tulis semua di kolom komentar di bawah Wak ya. Dan dari cerita ini lagi-lagi kita diingatkan kalau memang kita itu hidup berdampingan dengan mereka-mereka ini. Kalau memang kita gak bisa melihat keberadaannya yaudah bersyukur aja. Kita tumpul itu, itu adalah sebuah anugerah Wak ya. Jangan malah nantangin pula. Kalau mereka tiba-tiba nampakin diri betul macam dia alami sama si Irfan ya macam mana. Di depannya itu cuma mitos. Sanya kalau nampak aku langsung. Dan ini juga pesan dari Irfan Wak ya. Supaya kita jangan takabur lah kayak gitu dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena Allah kan juga membenci sifat takabur kan Wak. Semoga aja lah kemanapun kita pergi. Allah selalu melindungi kita semua. Dan juga semoga Allah selalu memudahkan langkah kita untuk menjadi orang yang baik. Ingat Wak. Gak boleh bully-bullian ya. Gak boleh. Stop bully-bullian supaya kasus seperti yang menimpa puspita ini sudah tidak terulang lagi. Amin ya Rabbah. Amin. Oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.